Putranya dikeroyok teman sekolah, Sunan Kalijaga minta pihak sekolah tanggung jawab. Putra pengacara kondang Sunan Kalijaga, Sehan Farel mengalami dugaan pengeroyokan oleh enam teman sekolahnya. Sunan mengatakan sang putra dipukul di bagian wajah, kepala, dan badan. Tidak terima putranya menjadi korban pengeroyokan, Sunan meminta pihak sekolah bertanggung jawab sebab peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah. Jika pihak sekolah tidak mendapat titik temu dalam permasalahan ini, maka Sunan Kalijaga akan ambil tindakan yang tegas. Sunan juga meminta semua orang terutama pihak sekolah untuk terus mengawasi perilaku bullying di sekolah. Sunan juga membeberkan jika sang anak menguasai ilmu bela diri, namun dirinya selalu berpesan agar sang anak tidak menyalahgunakan kekuatannya. Sehan juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya dan dia pun sempat dibawa ke IGD untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!